Anak naga, Bulim Hangyun, jilip 13. Beberapa hari kemudian, Tio Hongliang sudah tiba di kota Kiciu. Di saat itu ia merasa lapar sekali. Namun ia tetap harus bertahan, karena tidak punya uang sama sekali. Kini usianya sudah hampir 20, badannya bertambah tinggi besar dan amat tampanlah menengok ke sana kemari. Dilihatnya seorang pedagang bakpao di pinggir jalan, dan segeralah di dekatinya. Paman, tanyanya sopan. Bolehkah aku minta bakpao? Aku, aku lapar sekali. Pedagang bakpao itu tidak menyahut, hanya menatap Tio Hongliang dengan penuh perhatian. Pemuda tersebut sangat tampan dan kelihatan sopan, namun pakaiannya sudah kumal sekali. Anak muda, engkau dari mana? Tanyanya. Aku dari tempat yang jauh sekali. Aku tidak punya uang, Tio Hongliang menundukan kepala. Oh-oh pedagang bakpao merasa kasihan pariannya, lalu memberikannya sebuah bakpao. Terima kasih, Paman, ucap Tio Hongliang sambil menerima bakpao itu, kemudian disantapnya dengan lahap sekali, dan dalam waktu sekejap habislah bakpao itu. Makanlah lagi pedagang bakpao menyuriorkan sebuah bakpao lagi kepadanya. Cukup, Paman, ujar Tio Hongliang. Kalau aku makan lagi Paman akan rugi lo tidak apa-apa, pedagang bakpao itu tersenyum. Makanlah satu lagi terima kasih, Tio Hongliang menerima bakpao itu, sekaligus memakannya dengan cepat sekali. Menyaksikan kalau makannya, pedagang bakpao itu tertawa dipandangnya Tio Hongliang seraya bertanya. Anak muda, sudah berapa hari engkau tidak makan? Hampir lima hari, sahut Tio Hongliang dengan jujur. Apa pedagang bakpao terbelalak hampir lima hari engkau tidak makan ya, Tio Hongliang menganggup engkau tidak apa-apa pedagang bakpao bingung. Engkau kok begitu tahan tidak makan lima hari aku tidak punya uang untuk membeli makanan, kalau begitu, bagaimana engkau selanjutnya pedagang bakpao menggeleng-gelengkan kepala, dan kemudian teringat sesuatu. Oh ya, besok adalah hari ulang tahun Yap Hai Peng yang ke-60, engkau boleh ke sana sekarang untuk makan besar. Siapa Yap Hai Peng? Beliau adalah seorang tokoh rimba persilatan, tapi sudah mengundurkan diri pedagang bakpao memberitahukan. Beliau sangat baik, siapapun yang mengalami kesulitan, beliau pasti membantu tanpa pamri. Engkau boleh kelana minta sedikit uang kepadanya, beliau pasti berikan oh wajah Tio Hongliang berseri, tapi, aku tidak kenal beliau, bagaimana mungkin aku ke sana itu tidak menjadi masalah. Engkau ke sana saja, di mana rumahnya dari sini terus ke depan, pedagang bakpao itu menunjuk ke arah kiri sampai di ujung harus menggelok ke kanan, kira-kira 200 langkah pasti sampai di rumah beliau. Terima kasih, paman ucap Tio Hongliang lama langkah pergi mengikuti petunjuk pedagang bakpao itu sampai di ujung ia membelok ke kanan, kemudian kira-kira 200 langkah, ia sudah melihat sebuah rumah yang amat besar. Pintu halaman terpentang lebar, namun tampak dua penjaga di situ. Tio Hongliang mendekati mereka, kemudian memberi hormat seraya bertanya. Tuan, apakah ini adalah rumah pendekar tua yak hai pengbetul, salah seorang penjaga mengangguk si Yohiap, pendekar muda, dari mana aku datang dari tempat yang amat jauh, sahut Tio Hongliang, si Yohiap berasal dari perguruan mana tanya penjaga itu. Aku tidak punya perguruan, jawab Tio Hongliang. Aku bukan murid dari partai manapun, oh penjaga itu terbelalak engkau tidak mengerti ilmu silat mengerti sedikit. Kalau begitu, penjaga itu agak ragu mempersilahkannya masuk pada saat bersamaan, muncul seorang tua berusia lima puluhan, lalu menghampiri Tio Hongliang sambil tersenyum anak muda. Aku adalah kepala pengurus di sini. Engkau kemari untuk memberi selamat kepada Tuan Besar ya, Paman. Tio Hongliang mengangguk kalau begitu, silakan masuk ucap kepala pengurus dengan ramah terima kasih. Paman, Tio Hongliang melangkah ke dalam anak muda, bolahkah aku tahu nama mutanya kepala pengurus sambil memandangnya. Namaku Tio Hongliang, MGMM kepala pengurus menggut-manggut. Engkau boleh duduk beristirahat di tempat yang di sebelah kanan itu. Tempat itu khusus untuk para pemuda, ya, Tio Hongliang berjalan ke tempat itu. Tampak puluhan pemuda berpakaian mentereng sedang minum-minum di tempat itu. Begitu Tio Hongliang muncul dengan pakaian kemal, mereka menyambut dengan dingin Tio Hongliang sama sekali tidak mempedulikan sikap mereka, dan langsung duduk hahaha salah seorang pemuda tertawa. Ada pengemis dekil bersama kita loh tempat ini berubah jadi bau sekali, suheng tegur seorang pemuda, tidak baik menghina orang, apalagi dia tamu yaplociam poe engkau tahu apa pemuda itu melotot. Dia pengemis biasa, yang ingin makan gratis di sini, mungkin juga akan minta uang kepada yaplociam poe suheng, seng suheng itu menggeleng-gelengkan kepala Tio Hongliang diam saja, dan langsung mengambil teh wangi yang telah tersedia di atas meja lalu diteguknya. Hahaha dasar pengemis kehasan ejek pemuda itu di saat bersamaan muncul seorang gadis berusia sekitar 18 tahun, gadis yang berwajah cukup cantik itu, langsung menegur seng suheng suheng kenapa engkau menghina orang? Kalau ayahku tahu, engkau pasti dihukum sumoy, aku, seng suheng menundukkan kepala. Aku cuma bergurau, sumoy jangan marah HMM dengus gadis itu, kemudian mendekati Tio Hongliang sambil memberi hormat. Saudara, aku minta maaf ucap gadis itu sambil menetapnya. Suheng ku cuma bergurau tidak apa-apa, sahut Tio Hongliang dengan tersenyum-senyumannya membuat hati gadis itu tergetar-getar dan wajahnya pun langsung memerah sumoy, seng suheng itu tampak tidak senang. Kita tidak kenal dia, jangan dekat dia oh ya gadis itu segera memperkenalkan. Dia adalah Toa Suheng ku bernama Li Teng Kim, Ji Suheng ku bernama Tan Cho Seng dan aku bernama Gou Hwi Eng, Tio Hongliang manggut-manggut dan memperkenalkan diri pula. Namaku Tio Hongliang, saudara Tio, engkau berasal dari perguruan manatanya Gou Hwi Eng dengan suara rendah aku tidak punya perguruan, dan cuma mengerti sedikit ilmu silat, sahut Tio Hongliang. Engkau datang dari mana? Dari tempat yang jauh sekali. Aku dengar besok tiap lociam poe akan merayakan ulang tahunnya, maka aku kemari, ingin makan enak di sini selali Teng Kim mendadak mungkin mau minta ongkos juga toa suheng bentak Gou Hwi Eng. Kalau ayahku datang esok aku akan beritahukan tentang tingkahmu itu sumoy, Li Teng Kim tersenyum dibuat-buat. Aku, aku cuma bergurau lo itu bukan bergurau, melainkan menghina tandas Gou Hwi Eng sambil melotot. Di saat itu, muncul seorang gadis berparas cantik jelita menghampiri mereka sambil tersenyum. Di punggung gadis itu tampak bergantung sebatang pedang. Begitu melihat gadis itu, Li Teng Kim langsung pasang aksi agar tampak lebih gagah. Hwi Eng engkau kok marah-marah? Ada apa sih tanya gadis itu? Toa suhengku sungguh keterlaluan Gou Hwi Eng memberitahukan. Dia menghina pemuda itu, oh gadis itu langsung memandang Tio Han Leong, dan seketika juga hatinya berdebar-debar aneh maaf. Saudara siapa namaku Tio Han Leong? Engkau dari perguruan mana aku tidak punya perguruan, namun pernah belajar sedikit ilmu silap dari ayahku. Oh gadis itu manggut-manggut. Namaku Yap Ceng Ceng, ayahku adalah Yap Hai Peng, Nona Ceng Ceng. Sebetulnya aku tidak kenal ayahmu, tidak apa-apa, Yap Ceng Ceng tersenyum. Kamu gerang sekali alas kehadiranmu, oh ya, tentunya engkau belum makan. Aku akan menyuruh pelayan menyajikan hidangan-hidangan lezat untukmu, tidak usah. Nona tolak Tio Han Leong. Akan tetapi, Yap Ceng Ceng sudah melambaikan tangannya, dan seketika itu juga seorang pelayan mengkitik hampirinya. Nona mau pesan apa tanya pelayan itu hormat. Sajikan beberapa macam hidangan istimewa dan arak wangi, aku mau menjamu tamu ini sahut Yap Ceng Ceng. Ya, Nona kata pelayan itu dan segera pergi. Ketika menyaksikan sikap Yap Ceng Ceng begitu ramah terhadap Tio Han Leong, wajah Li Teng Kim langsung berubah tak sedap dipandang dan pemuda itu mencaci Tio Han Leong dalam hati. Hui Eng, mari kita duduk di sini ajak Yap Ceng Ceng. Baik, Gou Mui Eng mengangguk kedua gadis itu duduk di hadapan Tio Han Leong, kemudian Yap Ceng Ceng memandangnya seraya bertanya kok engkau tahu ayahku ulang tahun esok pedagang Mak Pau yang memberitahu padaku dan menyuruhku kemari, jawab Tio Han Leong dengan jujur. Katanya, Yap Lo Ciam Pue sangat ramah dan baik orangnya, bahkan suka menotong orang pula. Maka aku kemari, kebetulan aku sudah lapar sekali. Tadi pedagang Mak Pau memberiku dua buah Mak Pau, hai 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 Yap Ceng Ceng dan Gou Mui Eng tertawa geli engkau sungguh jujur memang tidak salah ayahku sangat ramah dan baik hati. Nanti akan ku beritahukan kepada ayahku, engkau pasti diberikan uang untuk bekal, terima kasih nona, tapi aku tidak akan menerima pemberian ayahmu. Ujar Tio Han Leong sungguh-sungguh aku, aku cuma ingin makan di sini saja, jangan sungkan-sungkan, anggaplah rumah sendiri kata Yap Ceng Ceng, kemudian wajahnya tampak memerah. Ketika itu muncullah dua pelayan membawa berbagai macam hidangan dan arak wangi kemudian ditaruh di atas meja. Saudara Tio, silakan makan ucap Yap Ceng Ceng. Uwah seru Tio Han Leong tak tertahan ketika menyaksikan hidangan-hidangan itu, lalu mulai makan bagaikan kelaparan. Dalam waktu sekejap, habislah semua hidangan itu, Yap Ceng Ceng dan Gou Mui Eng menyaksikannya dengan matlah, terbelalak, sedangkan Li Teng Kim langsung menyindir. Dasar setan kelaparan, jangan-jangan sudah satu tahun tidak makan. Betul, Tio Han Leong mengangguk sudah tiga tahun lebih aku tidak makan, hanya makan buah-buahan saja apa Yap Ceng Ceng tertegun. Kenapa engkau cuma makan buah-buahan aku berada di Gunung Soat San? Bagaimana mungkin menikmati hidangan-hidangan seperti ini sahut Tio Han Leong? Engkau berada di Gunung Soat San Yap Ceng-Ceng terbelalak tempat tinggalmu berada di gunung itu. Bukan ujar Tio Han Leong. Aku ke Gunung Soat San untuk mencari teratai salju, tapi akhirnya malah tinggal di dalam sebuah gua di puncak Gunung Soat San itu hingga tiga tahun lebih. Oh-oh Yap Ceng-Ceng tertawa. Pantas-pantas jadi setan kelaparan selali Teng Kim yang merasa iri karena Yap Ceng-Ceng sangat baik terhadap Tio Han Leong. Teng Kim bentak Yap Ceng-Ceng. Kalau aku tidak memandang gurumu, sudah ku hajar mulutmu nona, Li Teng Kim menundukan kepala. Toa Soheng An Cham Gow Wieng. Kalau engkau masih menghina saudara Tio, aku pasti beritahukan kepada ayah besok sumui, Li Teng Kim melirik Tio Han Leong dengan meto berapi-api lah sudah mengambil keputusan dalam hati akan menghajar Tio Han Leong. Tidak apa-apa, Tio Han Leong tersenyum. Aku memang setan kelaparan, karena sudah tiga tahun lebih tidak makan, saudara Tio, ucap Gow Wieng. Maafkanlah Toa Soheng Ku, sebab sifatnya memang begitu dia tidak menghinaku, melainkan sekedar bergurau saja ujar Tio Han Leong. Aku tidak akan tersinggung maupun gusar, itu tidak apa-apa, saudara Tio, engkau duduk saja di sini aku akan ke dalam sebentar, Yap Ceng-Ceng bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan ke rumah sambil tersenyum-senyum sin kiam tui hun, pedang sakti pengejar roh, Yap Hai Peng berada di ruang depan dan sedang bercakap-cakap dengan beberapa tamu. Ketika melihat putrinya masuk sambil tersenyum-senyum, orang tua itu tercengang. Ceng-Ceng serunya, kenapa engkau tersenyum-senyum? Apa yang mengembirakan hatimu tidak? Ayah, sahut Yap Ceng-Ceng dengan wajah agak kemerah-merahan sambil terus berjalan ke dalam. Hahaha, salah seorang tamu tertawa gelap Yap Lung Hiong, orang tua yang gagah, aku juga punya anak gadis ketika anak gadisku bersikap seperti anak gadismu, ternyata anak gadisku mulai jatuh cinta. Oh Yap Hai Peng terbelalak, benarkah hari ini banyak pemuda kemari? Jangan-jangan dia jatuh cinta pada salah seorang dari mereka. Kalau begitu, aku harus bertanya kepadanya Yap Hai Peng bangkit berdiri seraya berkata, Maaf, aku mau ke dalam dulu silakan, silakan ucap para tamu itu sambil tertawa Yap Hai Peng menuju kamar Yap Ceng-Ceng. Dilihatnya gadis itu sedang duduk di pinggir tempat tidur sambil tersenyum-senyum. Perlahan-lahan Yap Hai Peng menghampirinya, kemudian duduk di sisinya. Ayah, MGMM Yap Hai Peng manggut-manggut. Ceng-Ceng, kenapa hari ini engkau kelihatan agak lain? Ada apa tidak ada apa-apa, sahut Yap Ceng-Ceng sambil menundukkan kepala. Tidak ada apa-apa kok tersenyum-senyum Yap Hai Peng menatapnya dengan penuh perhatian, jangan-jangan engkau tertarik kepada salah seorang pemuda yang hadir di sini omong sembarangan. Ayah wajah Yap Ceng-Ceng langsung memerah aku, aku tidak tertarik kepada pemuda yang manapun, Hahaha Yap Hai Peng tertawa gelak tuh wajahmu memerah, pertanda benarlah ayah, Yap Ceng-Ceng cemberut. Katakan kepada ayah, siapa pemuda yang telah mencuri hatimu desak Yap Hai Peng. Ayah jangan mengada-ada saja Ceng-Ceng, ketika engkau berumur tujuh tahun, ibumu meninggal Yap Hai Peng menghela nafas panjang. Kini engkau sudah dewasa, tentunya ayah sangat memperhatikan perjodohanmu. Nah, katakanlah, siapa pemuda itu dia, dia sama sekali tidak kenal ayah dia tidak punya perguruan, hanya pernah belajar sedikit ilmu silat, Yap Ceng-Ceng memberitahukan secara jujur. Dia kemari, dia kemari ingin makan, sebab dia tidak punya uang, Oh Oh Yap Hai Peng manggut-manggut. Ayah yakin pemuda itu pasti tampan sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin engkau akan tertarik kepadanya? Li Teng Kim dan Tan Con Seng tergolong pemuda yang cukup tampan, namun engkau tidak begitu menggubris mereka, ayah Yap Ceng-Ceng memberitahukan. Li Teng Kim sungguh keterlaluan, dia terus menghina pemuda itu, Oh Yap Hai Peng tersenyum. Engkau tidak senang pemuda itu dihina oleh Li Teng Kim tentu, Yap Ceng-Ceng mengangguk pemuda itu kemari berarti adalah tamu kita, MGM-MM Yap Hai Peng manggut-manggut. Siapa pemuda itu dia bernama Tio Han Leong, siapa orang tuanya aku tidak bertanya, begini, ujar Yap Hai Peng sungguh-sungguh ayah ingin bertemu dia, ajak dia ke ruang tengah, ayah tunggu di situ ayah, jangan menghina dia lho pesan Yap Ceng-Ceng. Sebab pakaiannya sudah kumal sekali pakaiannya kumal ya, mungkinkah dia dari Keipang? Tidak mungkin, Yap Ceng-Ceng menggelengkan kepala. Karena dia sudah bilang tidak punya perguruan, seandainya dia dari Keipang, tentunya tidak berani mengatakan begitu, mungkin, dia cuma mengerti sedikit ilmu silat. Kebetulan dia tiba di kota ini maka mampir di sini, memang mungkin, Yap Ceng-Ceng mengangguk, lalu pergi memanggil Tio Han Leong. Ketika sampai di halaman, dilihatnya Gow Ngui yang sedang asik bercakap-cakap dengan pemuda itu, sedangkan Li Teng Kim dan Tan Chow Seng masih berdiri di situ dan wajah Li Teng Kim tampak masam sekali. Han Leong seru Yap Ceng-Ceng sambil mendekati mereka, maka ayahku ingin bertemu dengan buah Tio Han Leong tertegun. Aku, aku seorang pengemis gekil, tidak pantas menemui ayahmu, Paman Yap sangat ramah, memang ada baiknya engkau menemuinya, ujar Gow Ngui yang dan menambahkan. Ceng-Ceng pun ramah sekali, ee ee wajah Yap Ceng-Ceng langsung memerah Ngui yang, cepatlah kalian ke dalam mungkin Paman Yap sudah menunggu Gow Ngui yang tersenyum serius. Han Leong mari kita ke dalam ajak Yap Ceng-Ceng, kemudian mendadak menariknya. Nona, wajah Tio Han Leong kemerah-merahan. Aku tidak perlu dituntun, biar aku jalan sendiri ayolah Yap Ceng-Ceng terus menariknya dan tak lama mereka sudah sampai di ruang tengah Yap Hai Pung duduk di sana. Begitu Tio Han Leong masuk, La langsung menatapnya dengan tajam. Tio Han Leong segera memberi hormat, kemudian berkata dengan sopan. Ciam Pung, ee, terimalah hormatku NGMM Yap Hai pengmanggut-manggutlah mengakui dalam hati bahwa pemuda itu memang tampan sekali, bahkan sangat sopan dan lemah lembut. Tidak heran kalau putrinya tertarik kepadanya namun dia juga tidak habis pikir, kenapa pakaian pemuda itu begitu kumau? Namamu Tio Han Leong, ya ya Tio Han Leong mengangguk. Siapa ayahmu ayahku bernama? Tio Ah Ki, Tio Ah Ki Yap Hai Pung berpikir dengan kening berkerut-kerut. Apa julukan ayahmu dalam rimba perselatan ayahku tidak punya julukan, Oh Oh Yap Hai Pung manggut-manggut. Padahal sesungguhnya orang tua itu menghendaki menantu yang berasal dari keluarga terkenal. Tio Han Leong memang tampan, tapi bukan berasal keluarga terkenal. Akan tetapi, apabila putrinya mencintai pemuda itu, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Anak muda, engkau sudah makan, tanya Yap Hai Pung kemudian dan melanjutkan, kalau belum makan, makanlah jangan malu-malu. Terima kasih, Tio Han Leong. Aku sudah makan tadi Oh Ya Yap Hai Pung menatapnya seraya berkata, apabila engkau membutuhkan uang, beritahukan padaku, aku pasti memberimu terima kasih atas kebaikan Tio Han Leong, namun aku tidak membutuhkan uang, sahut Tio Han Leong. Baiklah Yap Hai Pung tersenyum. Nanti malam engkau boleh tidur di kamar belakang pelayan di sini akan membawamu ke sana. Terima kasih, Ciam Pung ee, ucap Tio Han Leong. Aku mohon diri ke depan. Maaf, aku telah mengganggu Ciam Pung ee Hahaha Yap Hai Pung tertawa gelap aku yang menyuruh Ceng Ceng memanggilmu kemari, maka engkau tidak mengganggu ku Tio Han Leong berjalan keluar, sedangkan Yap Ceng Ceng mengerutkan kening, gadis itu menatap ayahnya seraya bertanya. Ayah tidak senang kepadanya dia memang tampan sekali, hanya saja, Yap Hai Pung menggeleng-gelengkan kepala. Dia bukan berasal dari keluarga terkenal itu. Sungguh sayang sekali ayah mempermasalahkan itu. Kalau engkau menyukainya, tentunya ayah juga tidak akan mempermasalahkan itu. Sahut Yap Hai Pung. Ceng Ceng, alangkah baiknya dia dapat mengalahkanmu. Ayah berharap kepadanya lebih tinggi daripada ku ya. Kalau begitu, ujar Yap Ceng Ceng setelah berpikir sejenak aku akan bertanding dengannya, itu terserah padamu. Tapi, janganlah engkau melukainya pesan Yap Hai Pung. Ya, ayah Yap Ceng Ceng tampak girang sekali, sebab ia ingin mengalah agar Tio Han Leong menang. Ceng Ceng, kalau kalian mau bertanding, jangan lupa beritahukan kepada ayah Yap Hai Pung mengingatkan. Ayah ingin menyaksikan pertandingan kami, tanya Yap Ceng Ceng. Tentu, Yap Hai Pung mengangguk ayah memang harus menyaksikannya, ayah, Yap Ceng Ceng cemberut. Ayah tidak usah menyaksikan pertandingan kami, engkau ingin pura-pura kalahkan? Itu tidak jadi masalah bagi ayah sebab ayah ingin tahu, care bagaimana engkau pura-pura kalah, ayah, Yap Ceng Ceng cemberut, kemudian berlari keluar dan langsung menghampiri Tio Han Leong, yang duduk bersama Gou Huy Eng. Ceng Ceng, tanya Gou Huy Eng sambil tersenyum. Kenapa ayahmu memanggil saudara Tio tidak ada apa-apa, sahut lap Ceng Ceng. Hanya ingin bertatap muka dengan Han Leong, oh Gou Huy Eng tersenyum serius. Jangan-jangan ayahmu, Huy Eng Yap Ceng Ceng cemberut, jangan omong yang bukan-bukan terus terang saja desak Gou Huy Eng. Setelah bertatap muka, ayahmu bilang apa tidak bilang apa-apa, sahut lap Ceng Ceng dan teringat sesuatu. Oh ya, aku ingin bertanding dengan Han Leong, oh Gou Huy Eng terbelalak engkau akan bertanding dengan Han Leong. Ayahmu yang menyuruh kira-kira begitulah, sahut lap Ceng Ceng. Hai hai Gou Huy Eng tertawa geli ayahmu menyuruhmu menguji kepandayan Han Leong kalau dia dapat mengalahkanmu, maka Han Leong akan menjadi menantu ayahmu. Kan omong sembarangan wajah Yap Ceng Ceng memerah sementara Tio Han Leong, Li Teng Kim dan Tan Chow Seng terus mendengarkan pembicaraan kedua gadis itu. Tio Han Leong menarik nafas, Li Teng Kim meliriknya dengan mati membara, sedangkan Tan Chow Seng bersikap biasa-biasa saja. Kenapa Li Teng Kim begitu membenci Tio Han Leong? Ternyata begitu bertemu Yap Ceng Ceng, ia sudah jatuh hati kepadanya namun gadis tersebut tidak mengacuhkannya ketika melihat Tio Han Leong, sikap gadis itu sedemikian baik terhadapnya, maka menimbulkan rasa iri dan cemburu dalam hati Li Teng Kim Han Leong. Kini Gou Huy Eng pun memanggil Han Leong. Ceng Ceng ingin bertanding denganmu, tentunya engkau tidak berkeberatankan kepandayan ku rendah sekali, sahut Tio Han Leong sambil menggeleng-gelengkan kepala aku pasti kalah, maka aku tidak mau bertanding. Lagi pula apa gunanya bertanding Han Leong Gou Huy Eng tersenyum. Kalau engkau menang, engkau pasti akan dipungut menjadi menantu paman Yap Maaf ucap Tio Han Leong. Aku tidak mau bertanding, karena ilmu silatku rendah sekali, Han Leong Yap Ceng Ceng tersenyum. Engkau jangan takut, aku tidak akan melukaimu, tapi Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala ilmu silatku masih rendah sekali, aku, aku tidak mau bertanding, kalau tahu kepandayanmu masih rendah, kenapa engkau kemarin tanya Li Teng Kim dengan sinis. Kalau begitu, mendadak Tio Han Leong membalikan badannya seraya berkata, aku pergi saja Han Leong seru Yap Ceng Ceng dan Gou Huy Eng serenta, engkau tidak boleh pergi, tidak boleh pergi lebih baik aku pergi saja, sahut Tio Han Leong. Agar tidak mengganggu kalian, Han Leong Yap Ceng Ceng berdiri di hadapannya. Pokoknya engkau tidak boleh pergi, betul, sambung Tio Huy Eng. Seusai ayahnya merayakan ulang tahunnya, barulah engkau boleh pergi, tapi Tio Han Leong menghela nafas panjang. Han Leong Yap Ceng Ceng menatapnya. Aku tidak akan mengajakmu lagi bertanding, Nona Ceng Ceng, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Aku Han Leong, engkau tidak usah khawatir, ujar Gou Huy Eng. Aku tidak akan memaksamu bertanding dengan Ceng Ceng, percayalah terima kasih, Nona Ceng Ceng ujar Li Teng Kim mendadak dengan wajah berseri. Aku bersedia bertanding denganmu siapa sudi bertanding denganmu. Sahut Lap C.C.N.G. Ceng ketus berapa tinggi si kepandaianmu. Serendah-rendahnya kepandaianku, masih jauh di atas kepandaian Tio Han Leong Sahut Li Teng Kim, yang ternyata tersinggung oleh ucapan Lap Ceng Ceng Toa Su Heng bentak Gou Huy Eng. Jangan lancang menantang Ceng Ceng bertanding, mau cari gara-gara ya Sumoy, aku, diam Gou Huy Eng menatapnya tidak senang. Engkau kok jadi bertingkah di sini? Ayahku datang pasti ku beritahukan tentang tingkah lakumu Sumoy, HMM Dingus Gou Huy Eng. Mulai sekarang, engkau jangan macam-macam lagi ya, Sumoy, Li Teng Kim mengangguk dan semakin membenci Tio Han Leong. Aku tahu, Engkau sudah mendendam pada Han Leong, maka engkau cari kesempatan untuk menghajarnya, bukan tidak bagaimana mungkin aku berani berbuat begitu sahut Li Teng Kim dengan kepala tertunduk Tio Asuh Heng Gou Huy Eng menatapnya tajam. Kalau engkau berani berbuat begitu, engkau tahu sendiri resikonya Sumoy, aku, aku berjanji tidak akan berbuat begitu baiklah Gou Huy Eng manggut-manggut. Sekarang engkau harus minta maaf kepada Han Leong, kenapa aku harus minta maaf kepadanya Heran Li Teng Kim. Karena engkau telah menghinanya, sahut Gou Huy Eng. Ayoh, cepat minta maaf kepadanya aku, sudahlah ujar Tio Han Leong. Saudara Li tidak perlu minta maaf kepada aku. Dia sama sekali tidak punya salah, sebaliknya malah aku yang bersalah, eeeh Gou Huy Eng terbelalak engkau yang bersalah. Kenapa begitu karena aku hadir di sini, padahal tidak seharusnya aku kemari sahut Tio Han Leong sambil menghela nafas panjang dan menambahkan, oleh karena itu, lebih baik aku mohon diri tidak bisa tegas siap ceng-ceng. Kalau engkau pergi sekarang, itu merupakan selatu penghinaan bagi ayahku, nona ceng-ceng, pokoknya engkau tidak boleh pergi tanda siap ceng-ceng. Baiklah, Tio Han Leong mengangguk aku tidak akan pergi, tapi seusaya ayahmu merayakan ulang tahunnya, aku, aku harus pergi itu urusan nanti, tidak usah dibicarakan sekarang sahut Tio Han Leong, kemudian melamaikan tangannya, memanggil seorang pelayan. Nona mau pesan apa tanya seorang pelayan. Antar Han Leong ke kamar, biar dia beristirahat sahut Tio Han Leong. Ya, Nona, pelayan itu mengangguk, lalu mengajak Tio Han Leong ke kamar belakang. Setelah Tio Han Leong mengikuti pelayan itu ke dalam, Li Teng Kim dan Tan Con Seng pun meninggalkan tempat itu, sedangkan Yap Ceng-ceng dan Gou Lui Eng duduk berhadapan sambil mengobrol. E'i Ceng-ceng bisik Gou Lui Eng. Engkau tertarik pada Han Leong aku, Yap Ceng-ceng menundukkan kepalanya. Kelihatannya engkau sangat tertarik kepadanya. Dia memang tampan, bahkan juga memiliki sifat sabar, ujar Gou Lui Eng sambil tersenyum. Buktinya Tio Asu Hengku terus menghinanya, tapi dia tetap tidak emosi, benar, Yap Ceng-ceng manggut-manggut. Hanya saja, kepandainya masih rendah tanya Gou Lui Eng. Ya Yap Ceng-ceng menganggut itu agak mengecewakan ayahku, maka aku ingin bertanding dengannya dia pasti kalah, tapi aku justru akan pura-pura kalah itu. Gou Lui Eng menggeleng-gelengkan kepala itu tidak baik, untung dia menolak Gou Lui Eng, aku justru tidak habis pikir kenapa Tio Asu Hengku kelihatan sangat membencinya. Tanya Yap Ceng-ceng mendadak karena Tio Asu Hengku sudah jatuh hati padamu. Gou Lui Eng memberitahukan. Maka dia merasa cemburu pada Han Leong, gila Yap Ceng-ceng menggeleng-gelengkan kepala padahal aku sama sekali tidak tertarik kepadanya kenapa dia malah jatuh hati kepadaku. Oh ya kening Gou Lui Eng berkerut. Engka sudah jatuh hati kepada Tio Han Leong, tapi apakah dia juga sudah jatuh hati kepadamu? Kalau cuma jatuh hati sepihak itu, Hui Eng Yap Ceng-ceng tersenyum. Aku memang tertarik kepadanya, namun belum berani jatuh hati kepadanya. Kecuali, dia jatuh hati duluan kepadaku, MGMM Gou Lui Eng manggut-manggut. Ceng-ceng, mudah-mudahan dia akan jatuh hati kepadamu ya, Yap Ceng-ceng mengangguk mudah-mudahan. Oh 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 no 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 malam semakin larut, namun Tio Han Leong masih belum bisa tidurlah duduk di pinggir tempat tidur sambil berpikir. Sesungguhnya malam ini juga ia ingin meninggalkan rumah Yap Hai Peng, agar tidak banyak urusan, akan tetapi, apabila ia pergi begitu saja, pasti akan menyinggung perasaan Yap Ceng-ceng dan ayahnya. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk pergi lusa saja. Setelah mengambil keputusan tersehut, Hai Ulah Tio Han Leong membaringkan dirinya di tempat tidur sementara Yap Hai Peng masih bercakap-cakap dengan beberapa tamunya di ruang depan, tiba-tiba berkelebat sosok bayangan ke dalam, disusul putah dengan suara tawa. Hahaha, seorang tua berusia enam puluhan berdiri di tengah-tengah ruangan itu Sin Kiam Tin Hun dan kawan-kawan, kalian belum tidur ya? Hahaha, Sin Kiam Tui Yap Hai Peng juga tertawa. Kami justru sedang menunggumu, silakan duduk terima kasih, ucap orang tua yang baru datang itu, yang ternyata Sin Kun Butek, kepalan sakti tanpa tanding, Gou Siang Kun, ayah Gou Ngui Eng juga guru Li Teng Kim dan Tan Cho Seng. Sin Kun Butek Yap Hai Peng menatapnya seraya bertanya, kenapa engkau terlambat datang? Apakah ada halangan Sin Kiam Tui Hun, engkau harus berhati-hati sahut Sin Kun Butek sungguh-sungguh. Aku terlambat datang karena pergi menyelidiki sesuatu Oh Yap Hai Peng tertegun. Kenapa aku harus berhati-hati? Apakah akan kedatangan musuh esok tidak salah Gou Siang Kun mangut-mangut? Musuh besarmu akan kemari esok siapa? Dia tanya Yap Hai Peng dengan kening berkerut. Dia adalah Tau Leong Loko Ai, orang TAA aneh pembunuh naga, Gou Siang Kun memberitahukan. Apalah Yap Hai Peng tersentak Tau Leong Loko Ai ya Gou Siang Kun menganggup. Maka engkau harus berhati-hati, kemungkinan besar dia akan muncul di sini, ah 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 ah, Yap Hai Peng menghela nafas panjang. Tak disangka dia masih mendendam padaku, padahal kejadian itu dia yang bersalah kami tahu, Gou Siang Kun mangut-manggut. Belasan tahun lalu, engkau membunuh muridnya karena muridnya itu memperkosa seorang wanita, Tau Leong Loko Ai tidak senang, maka mengajakmu bertarung. Dia kalah bahkan kehilangan dua jari tangannya, ah ah ah, Yap Hai Peng menghela nafas panjang lagi. Aku bersalah karena menabas putus dua jari tangannya. Pada waktu itu aku pun dalam emosi, Sin Kiam Tui Hun Gou Siang Kun memandangnya seraya berkata, biar bagaimanapun, engkau harus berhati-hati dia pasti kemari, dan kini kepandainya sudah tinggi sekali aku sudah mengundurkan diri dari rimba persilatan, tapi kalau dia kemari, aku terpaksa harus melawannya Ujar Yap Hai Peng tanpa merasa gentar sedikitpun. Ha 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 bagus, bagus Gou Siang Kun tertawa gelak oh ya, murid-muridku sudah kemari sudah Yap Hai Peng mengangguk, Sin Kiam Tui Hun, Ujar Tiong Siang Kun serius. Muridku yang pertama itu cukup tampan, bahkan telah menguasai semua ilmu selatku. Bagaimana kalau ku jodohkan dengan putriku begini Yap Hai Pengersenyum dalam hal jodoh, aku serahkan kepada putriku saja. Kalau dia suka kepada muridmu itu, aku pun tidak berkeberatan. Tapi apabila putriku tidak suka, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa, ha 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 engkau memang orang tua teladan, tidak kolot pikiranmu. Baiklah, aku tidak akan memaksa dalam hal ini, terserah putrimu saja, aku akan bertanya kepada putriku, Ujar Hiap Hai Peng, kemudian bertanya dengan wajah serius. Engkau pernah mendengar seorang pendekar bernama Tio Ah Ki, Tio Ah Ki Gong Siang Kun menggelengkan kepala. Kalau Tio Buki, kita semua pasti telah mendengarnya. Memang ada apa tadi siang muncul seorang pemuda, dia mengaku bernama Tio Han Leong, ayahnya bernama Tio Ah Ki, Yap Hai Peng memberitahukan. Apakah pemuda itu mencurigakan-mencurigakan sih? Tidak tapi, Yap Hai Peng menghela nafas panjang. Putriku justru tertarik kepadanya, sedangkan aku sama sekali tidak jelas mengenai identitas pemuda itu, aku jadi bingung. Kalau begitu, pemuda itu pasti tampan sekali, betul. Namun pakaiannya sudah kumal. Dia kemari hanya ingin makan, Oh Go Siang Kun terbelalak jadi dia seorang pengemis muda kelihatannya bukan, sebab dia sangat sopan dan lemah lembut. Mungkinkah dia dari keipang dia bilang tidak punya perguruan, ia belajar sedikit ilmu silat dari ayahnya, kalau begitu, dia bukan berasal dari keluarga terkenal, ujar Go Siang Kun sambil tersenyum. Itu tidak jadi masalah kan, yang penting dia pemuda yang baik, Ja Ah Ya Hai Peng menarik nafas dalam-dalam. Kalau putriku menyukainya, aku tidak bisa melarangnya, tapi, Go Siang Kun mengerutkan kening. Apakah pemuda itu juga menyukai putrimu? Entahlah Ja Ah Hai Peng menggelengkan kepala aku tidak bertanya kepada putriku, Sin Kiam Tuhun, pesan Go Siang Kun. Urusan ini bisa dibicarakan nanti, yang penting engkau harus berhati-hati esok kita adalah kawan baik, kalau engkau membutuhkan bantuanku, jangan sungkan-sungkan memberitahukan padaku baik, Yap Hai Peng mengangguk terima kasih. Bab 27 Pertandingan Yang Menegangkan Begitu hari mulai terang, Tio Hon Leong sudah bangun, lalu menghirup udara segar di pekarangan dekat tamah bunga Hon Leong, selamat pagi terdengar suara seruan. Tio Hon Leong menoleh kepalanya dilihatnya Yap Ceng Ceng sedang berdiri dan tersenyum-senyum moh. Nona Ceng Ceng, selamat pagi Hon Leong Yap Ceng Ceng cemberut, kenapa engkau masih memanggilku Nona sih? Aku tak enak mendengarnya engkau memang Nona, cukup panggil namaku saja, ya Tio Hon Leong mengangguk Ceng Ceng, kenapa masih pagi engkau sudah bangun, aku memang sudah biasa bangun pagi, terutama hari ini, sahut lap Ceng Ceng dengan tersenyum engkau tau kan? Hari ini adalah hari ulang tahun ayahku, maka aku harus bangun pagi oh 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 ya, Han Leong Yap Geng Ceng memberitahukan. Ayah Gou Mui yang sudah datang, beliau adalah Sin Kun Butek Gou Siang Kun, oh, ilmu silatnya pasti tinggi sekali, benar. Ilmu silat Paman Gou memang tinggi sekali. Dia teman baik ayahku, kalau begitu, ilmu silat ayahmu pun pasti tinggi sekali, ya, Yap Ceng Ceng mengangguk julukan ayahku adalah Sin Kiam Tui Hun. Ayahku ahli bersilat pedang, sedangkan Paman Gou ahli bersilat tangan kosong, oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Di saat bersamaan terdengarlah suara seruan yang merdu. Ceng Ceng, Han Leong selamat pagi muncul Gou Hwi Eng, yang kemudian menghampiri mereka. Hwi Eng sahut lap Ceng Ceng. Selamat pagi, selamat pagi. Nona Hwi Eng ucap Tio Han Leong. Hai 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 mendadak Gou Hwi Eng tertawa geli Han Leong, kenapa engkau masih memanggilku Nona? Panggil saja namaku tapi tidak apa-apa Gou Hwi Eng tersenyum, kita sudah kenal kok kalau engkau masih memanggilku Nona, rasanya seperti kita bukan teman, baiklah mulai sekarang aku akan memanggil namamu saja, ujar Tio Han Leong. Oh ya Gou Hwi Eng memberitahukan. Semalam ayahku kemari. Maukah engkau menemui ayahku tidak usah Tio Han Leong menggelengkan kepala sebab tidak pantas aku menemui ayahmu sebetulnya tidak apa-apa, ucapan Gou Hwi Eng terputus, ternyata muncul Gou Hwi Eng dan Yap Hai Peng. Ayah panggil Yap Ceng Ceng. Ayah panggil Gou Hwi Eng. Tiam Pue Tio Han Leong segera memberi hormat kepada mereka. Gou Siang Kun menatapnya tajam, kemudian bertanya kepada Yap Hai Peng. Pemuda inikah yang bernama Tio Han Leong betul, Yap Hai Peng mengangguk, MGMM Gou Siang Kun manggut-manggut dia memang tampan dan lemah lembut, pantas, Paman Gou Yap Ceng Ceng cemberut jangan mengada-ada hahaha Gou Siang Kun tertawa gelap siapa yang mengada-ada? Bukankah memang ada Paman Gou Yap Ceng Ceng membanting-banting kaki Gou Siang Kun tertawa, lalu memandang Tio Han Leong seraya bertanya, anak muda, betulkah engkau bernama Tio Han Leong? Betul, Tiam Pue Tio Han Leong mengangguk, ayahmu bernama Tio Ah Ki tanya Gou Siang Kun lagi. Ya sahut Tio Han Leong, namun tidak mengangguk, lah merasa tidak enak karena membohongi orang tua, namun apa boleh buat? Engkau mengerti ilmu silat mengerti sedikit, belajar dari ayahmu ya NGMM NG Gou Siang Kun manggut-manggut. Kebetulan muncul Li Teng Kim dan Tan Chow Seng, maka orang tua itu segera memanggil salah seorang muridnya. Teng Kim, Kemaria, Guru, Li Teng Kim segera menghampiri burunya. Cabalah sebentar ke pandayan Tio Han Leong ngujar Gou Siang Kun. Bukan main girangnya Li Teng Kim, karena ia memang sedang menunggu kesempatan untuk menghajar pemuda itu, malah kini gurunya menyuruhnya mencoba ke pandayan pemuda yang amat dibencinya itu. Ya, Guru, sahutnya sambil mendekati Tio Han Leong. Tio Han Leong mengerutkan kening, ilmu silatku rendah sekali, aku tidak sanggup bertanding dengan murid Tio Han Leong. Tio Han Leong aku, aku mengaku kalah saja, jangan merendahkan diri Gou Siang Kun tersenyum. Kalian berdua hanya bertanding dengan tangan kosong, lagi pula tidak akan saling melukai, ayah, ujar Gou Wieng. Han Leong sudah mengaku kalah, kenapa ayah masih memaksanya bertanding dengan Tio Han Leong sejenak, kemudian manggut-manggut. Sudahlah Teng Kim, engkau tidak usah mencoba ke pandayanya. Guru Li Teng Kim tertawa. Pemuda itu pengecut dan penakut. Dia mana berani bertanding dengan ku Teng Kim Gou Siang Kun melotot. Jangan berkata begitu, itu merupakan suatu penghinaannya, Guru Li Teng Kim segera menundukkan kepala. Ayah, dari kemarin Tio Asu Heng terus menghinanya, namun dia tetap sabar, Gou Wieng memberitahukan. Oh Gou Siang Kun mengerutkan kening. Teng Kim, betulkah begitu aku, aku, wajah Li Teng Kim mulai berubah pucat. Tiam Pue Ujar Tio Han Leong, Saudara Teng Kim tidak menghinaku. Dia cuma bergurau dan aku pun senang bergurau dengannya. Oh oh Gou Siang Kun manggut-manggut. Ternyata kalian cuma bergurau, itu tidak apa-apa tapi kalau Teng Kim menghinamu, aku pasti menghukumnya. Tiam Pue Tio Han Leong tersenyum, Saudara Teng Kim memang suka bergurau, Ayah, Tua Su Heng, Huy Eng, Tua Su Hengmu memang suka bergurau denganku. Tidak perlu diberitahukan kepada ayahmu. Potong Tio Han Leong cepat. Han Leong, Gou Wieng terbelalak. Dia pun suka bergurau denganku. Bukan Tio Han Leong tersenyum. Ah 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 ah, Gou Wieng menghela nafas panjang. Betul, Tua Su Heng memang suka bergurau. Oh 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 Gou Siang Kun manggut-manggut. Baiklah kalian ngobrolah di sini kami mau ke dalam menemani para tamu Gou Siang Kun dan Yap Hai pengkembali ke dalam. Di saat itu Li Teng Kim menghampiri Tio Han Leong dengan kepala tertunduk, Saudara Han Leong, Aku, Aku minta maaf ucapnya perlahan. Saudara Teng Kim Tio Han Leong tersenyum. Engkau tidak perlu minta maaf, Sebab engkau tidak titik bersalah engkau cuma bergurau, Maka bagaimana mungkin aku mempersalahkanmu Saudara Han Leong, Kini terbukalah mataku bahwa engkau betul-betul pemuda teladan. Aku, Aku merasa malu sekali terhadapmu, Saudara Teng Kim, Engkau jangan berkata begitu, Kita adalah teman, Betul, Betul Gou Wieng tertawa dirang. Kita semua adalah teman, Mulai sekarang sudah tidak ada salah paham lagi, Saudara Han Leong Tan Chon Seng memberi hormat kepadanya. Aku salut sekali kepadamu, Saudara Chon Seng Tio Han Leong tersenyum. Aku pun kagum kepadamu, Karena engkau adalah pemuda pendiam, Siapa bilang dia pendiam selagung Wieng sambil tertawa kecil. Kalau Ji Su Hengku sudah mulai berbicara, Pasti menyeroh Chos tak henti-hentinya, Hahaha Tan Choseng tertawa. Saudara Han Leong, Biasanya sumoiku ini cerwet dan bawel sekali. Tapi kini dia malah telah berubah agak pendiam, Itu sungguh mengherankan Oh Tio Han Leong menatap Gou Wieng, Kemudian berkata, Kelihatannya memang agak cerwet, Han Leong, Gou Wieng cemberut. Di saat bersamaan, Mendadak terdengar suara tawa yang amat keras, Kemudian melayang turun dua orang, Seorang tua dan seorang pemuda, Hahaha, Orang tua itu menatap mereka semua di mana Yap Hai Peng? Cepat suruh dia keluar, Ciam Pue Siapa tanya Yap Ceng Ceng. Aku Tau Leong Loko Ai, Cepat beritahukan kepada ayahmu bahwa aku sudah datang. Tau Leong Loko Ai terdengar suara seruan, Lalu muncul Yap Hai Peng bersama Gou Siang Kun. Sudah belasan tahun kita tidak berjumpa, Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja selama ini, Hahaha, Tau Leong Loko Ai tertawa gelap aku, Baik-baik saja kalau tidak, Tentunya aku tidak bisa kemari membuat perhitungan denganmu, Tau Leong Loko Ai, Diam bentak, Tau Leong Loko Ai, Belasan tahun lalu, Engkau membunuh muridku, Kini aku datang untuk membuat perhitungan denganmu, Bersiap-siaplah untuk mampus, Hahaha, Gou Siang Kun tertawa gelap, Tau Leong Loko Ai, Kejadian belasan tahun lalu, Itu adalah kesalahan muridmu, Sinkun Butek Stau Leong Loko Ai mengerutkan kening, Engkau mau turut campur urusanku kalau terpaksa, Apa boleh buat sahut Gou Siang Kun? Hektometer dengus Stau Leong Loko Ai, Kalau engkau turut campur, Berarti engkau cari mati-cari mati, Hahaha, Sinkun Butek Gou Siang Kun tertawa, Kepalanku masih kuat menghadapimu, Oh ya Tau Leong Loko Ai tertawa dingin, Kalau begitu, Hari ini engkau pasti mampus orang tua jelek bentak, Li Teng Kim sambil maju selangkah, Aku adalah murid Sinkun Butek, Biar aku yang melawanmu, Li Teng Kim menantang Tau Leong Loko Ai, Karena ingin memperlihatkan kegagahannya di hadapan, Yap Ceng Ceng, Tapi justru mencari penyakit, Hahaha, Tau Leong Loko Ai tertawa gelap, Kemudian memandang pemuda yang bersamanya seraya berkata, Bun Kiat, Coba engkau jajau kepandayan anak murid itu ya, Guru ternyata pemuda itu adalah murid Tau Leong Loko Ai bernama Hyo Bun Kiat, Pemuda itu menghampiri Li Teng Kim, Lalu memberi hormat seraya berkata, Saudara adalah murid Sinkun Butek tentunya mahir bersilat dengan tangan kosong, Mari kita bertanding dengan tangan kosong saja, Hektometer dengus Li Teng Kim angkuh, Engkau boleh bersenjata, Sedangkan aku cukup dengan tangan kosong itu tidak adil, Mari kita bertanding dengan tangan kosong, Sahut Yobun Kiat sambil tersenyum, Baik Li Teng Kim mengangkuk mereka berdua bersiap-siap, Kemudian mendadak Li Teng Kim menyerang Yobun Kiat dengan tangan kosong, Yobun Kiat berkelit sekaligus balas menyerangnya, Maka, terjadilah pertandingan yang cukup seru Li Teng Kim bertarung dengan penuh semangat, Sebab Yap Cheng Cheng menyaksikan pertandingan itu dengan penuh perhatian, Oleh karena itu, Li Teng Kim bertekad merobohkan Yobun Kiat. Akan tetapi, sungguh tak disangka kepandaian murid Tau Liyong Loko Ai lebih tinggi. Puluhan jurus kemudian Li Teng Kim sudah berada di bawah angin, Dan itu membuat Li Teng Kim menjadi nekat. Mendadak ia menyerang Yobun Kiat dengan jurus Hang Soh Go Gak, Angin menyapu lima gunung, yaitu ternyata jurus andalannya. Begitu dah menyerang, terdengar suara menderu-deru yang ditimbulkan oleh sepasang kepalanya. Yobun Kiat mengerutkan kening. Pemuda itu tidak berkelit, Melainkan menyambut serangan itu dengan jurusin Liong Kat Hai, Naga Sakti keluar dari laut. Bla'am suara benturan kepalan dengan telapak tangan. Li Teng Kim terpental 23 depa, Lalu roboh dengan mulut menyemburkan darah segar, Sedangkan Yobun Kiat hanya terhuyung-huyung ke belakang 3-4 langkah. Hahaha Tau Liong Lokai tertawa terbahak-bahak, Sin Kun Butek muridmu sudah kalah, Kini giliranmu maju baik, CHO Siang Kun mengangguk. Tunggu cegah yak hai peng. Sin Kun Butek, Ini adalah urusanku biar aku yang menghadapinya, Sin Kun Butek, Gow Siang Kun mengangguk, Lalu segera mendekati muridnya yang sudah bangkit berdiri, Engkau terluka parah tanya Gow Siang Kun. Cuma terluka lecet saja, Sahut Li Teng Kim dengan wajah pucat pias, Ternyata pemuda itu merasa malu sekali karena roboh di tangan murid Tau Liong Lokai lah merasa dirinya di ejek oleh Yap Cheng Cheng lantaran kalah bertarung melawan Yobun Kiat itu, Sementara Yap Hai Peng sudah berdiri di hadapan Tau Liong Lokai dan mereka saling memandang. Hahaha Tau Liong Lokai tertawa gelaksin, Kiam Tui Hun engkau pernah membunuh muridku dan menebas putus dua jari tanganku, Maka hari ini aku harus membunuhmu Tau Liong Lokai Yap Hai peng menggeleng-gelengkan kepala. Kejadian itu bukan kesalahanku pokoknya engkau harus bertanggung jawab bentak Tau Liong Lokai sambil perlahan-lahan menghunus goloknya. Mari kita bertarung dengan senjata hunus pedangmu Tau Liong Lokai Yap Hai peng menghela nafas panjang. Belasan tahun lalu, muridmu memperkosa seorang wanita, Maka aku terpaksa membunuh muridmu itu setelah itu kita pun bertanding dengan adil hari ini justru harus bertarungnya wasahut Tau Liong Lokai. Ayoh, cepat hunus pedangmu Yap Hai peng terieng-geleng-gelengkan kepala, Lah kelihatan terpaksa menghunuskan pedangnya. Baiklah Yap Hai peng manggut-manggut. Mari kita bertarung dengan bertarungnya wahihihi Tau Liong Lokai tertawa terkekeh-kekeh. Bagus, bagus saya seru Yap Ceng-Ceng cemas. Hati-hati Yap Hai peng menganggut di saat bersamaan Tau Liong Lokai sudah mulai menyerangnya dengan golok Yap Hai peng menangkis dengan pedangnya, Lalu balas menyerangnya terjadilah pertarungan dengan mati-matian. Yap Hai peng menggunakan tuihun kiam hoat, Ilmu pedang pengejar roh, sementara Tau Liong Lokai menggunakan tuat beng cu hoat, Ilmu golok pemutus nyawa. Puluhan jurus kemudian, Yap Hai peng mulai berada di bawah angin, Sedangkan Tau Liong Lokai terus menyerangnya bertubi-tubi. Terangk terdengar suara benturan senjata dan bunga api pun berpijar kemana-mana. Benturan itu membuat pedang Yap Hai peng terpental ke udara. Kesempatan itu tidak disiasiakan Tau Liong Lokai. Ak-ah-ah, jerit Yap Hai peng, Ternyata kakinya telah tersabet golok Tau Liong Lokai sehingga darahnya bercucuran, Ayah, teriak Yap ceng-ceng. Yap Hai peng roboh, Didekat Tio Han Leong, Sedangkan Tau Liong Lokai terus tertawa. Ha-ha-ha, sin kiam tuihun, Hari ini engkau pasti mampus Tau Liong Lokai mengayunkan goloknya ke leher Yap Hai peng. Betapa terkejutnya Sin Kun Buteklah ingin menolong tapi tidak mungkin keburu. Di saat itulah mendadak Tio Han Leong menggerakan sepasang tangannya, Gerakannya tampak begitu lemas, Namun berhasil membuat golok itu miring ke samping, Sehingga leher Yap Hai peng selamat dari sabetan golok itu. Ha-ha bukan main terkejutnya Tau Liong Lokai lah memandang Tio Han Leong dengan metel, Terbelalak Ciam Pui Eh Tio Han Leong segera memberi hormat Ciam Pui Eh sudah menang tapi, Kenapa masih ingin menghabiskan nyawa orang anak muda, Siapa engkau tanya Tau Liong Lokai? Namaku Tio Han Leong engkau punya hubungan apa dengan Ciam Puihun tidak punya hubungan apapun, Tapi aku telah berhutang budi kepadanya sahut Tio Han Leong. Karwine aku makan di sini, Kalau tidak, aku pasti kelaparan di luar anak muda, Lebih baik engkau jangan mencampuri urusan ini Tau Liong Lokai menatapnya tajam, Sementara Yap Ceng Ceng dan Sien Kun Butek telah mendekat Yap Hai peng Yap Ceng Ceng segera membalut luka di kaki ayahnya, Lalu memandang Tio Han Leong yang berdiri di hadapan Tau Liong Lokai. Ciam Pui Eh, aku tertaksa turut campur tegas Tio Han Leong. Tidak mungkin aku membiarkan Ciam Pui Eh membunuh Sien Kiam Tuihun Oh Tau Liong Lokai melotot. Jadi engkau ingin bertarung dengan ku benar Tio Han Leong mengangguk. Kita bertanding secara adil kalau aku kalah, Tentunya aku tidak akan mencampuri urusan ini lagi namun apabila Ciam Pui Eh kalah, Ciam Pui Eh harus menghabiskan urusan ini sampai di sini saja bagaimana Hihihi Tau Liong Lokai tertawa terkekeh-kekeh. Anak muda, siapa gurumu katakan siapa tahu aku kenal gurumu aku tidak punya guru sahut Tio Han Leong jujur. Aku cuma belajar sendiri ilmu silat dari ayahku siapa ayahmu. Ayahku bernama Tio Ah Ki Tau Liong Lokai mengerutkan kening, sebab ia tidak pernah mendengar nama tersebut dalam merimba persilatan. Anak muda, betulkah engkau ingin bertanding dengan ku ya baiklah Tau Liong Lokai mengangguk. Mari kita bertanding 10 jurus saja kalau engkau tidak kalah dalam 10 jurus, maka selanjutnya aku tidak akan cari Ciam Tui Hun lagi tapi sebaliknya apabila engkau kalah dalam 10 jurus, Ciam Pui Eh boleh membunuh Ciam Tui Hun sambung Tio Han Leong cepat itu membuat wajah Cien Kun Butek langsung memucat, begitu pula wajah Yap Hai Peng dan putrinya. Han Leong nyawa ayahku, seru Yap Ceng Ceng tak tertahan. Tenang sahut Tio Han Leong sambil tersenyum sementara Tau Liong Lokai sudah menyerungkan goloknya. Ditatapnya Tio Han Leong dengan tajam sekali. Anak muda, hati-hatilah aku akan mulai menyerangmu silakan, Tiam Pui Eh sahut Tio Han Leong sambil mengerahkan Kiu Yang Sien Keng sementara Yap Hai Peng, Gou Siang Kun, Yap Ceng Ceng, Gou Lui Eng, Li Teng Kim dan Tan Coh Seng memandangnya dengan mulut ternganga lebar. Mereka sama sekali tidak menyangka Tio Han Leong berani bertanding dengan Tau Liong Lokai. Jurus pertama seru Tau Liong Lokai sambil menyerang, lah menggunakan jurus biasa karena meremehkan Tio Han Leong. Tio Han Leong tersenyum, langsung berkelit dengan ilmu Tai Kekun. Maka, badannya bergerak lemas sekali seperti anak gadis yang sedang menari. Menyaksikan itu, Yap Ceng Ceng dan Gou Lui Eng nyaris tertawa geli sebaliknya Tau Liong Lokai, Yap Hai Peng dan Gou Siang Kun malah terkejut bukan main. Terutama Tau Liong Lokai, sebab serangannya tertahan seketika. Tai Kekun seru Tau Liong Lokai tak tertahan. Engkau pasti murid Butong Pei bukan Tio Han Leong menggelengkan kepala sambil tersenyum, secara tidak langsung ia memang murid Butong Pei, namun secara langsung justru bukan. Kenapa engkau mahir ilmu Tai Kekun tanya Tau Liong Lokai? Itu bukan Tai Kekun jawab Tio Han Leong membuat bimung Tau Liong Lokai. Melainkan ilmu Kian Kun Tai Lo Ie Kian Kun Tai Lo Ie Tau Liong Lokai mengerutkan kening, sebab ia tidak pernah mendengar tentang ilmu tersebut. Ya Tio Han Leong mengangguk taku sangka engkau berisi juga baik, hati-hati terhadap jurus kedua aku tidak akan main-main lagi ujar Tau Liong Lokai sambil menyerang. Kini ia mulai mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Akan tetapi, Tio Han Leong tetap dapat berkelit, bahkan mulai balas menyerang dengan ilmu Syao Lim Leong Liao Keng. Betapa terkejutnya Tau Liong Lokai. Walau ia menyerang bertulit-tulit, tapi tetap tidak bisa merobohkan Tio Han Leong. Ya Hai Peng dan Gou Siang Kun menyaksikan pertandingan itu dengan metel, terbelalak mereka tidak menyangka Tio Han Leong berkepandaian begitu tinggi. Yang paling gembira adalah Yap Geng Cheng. Dia menyaksikan pertandingan itu dengan metel berbinar-binar. Begitu pula Gou Wieng sedangkan Li Teng Kim justru merasa malu terhadap Tio Han Leong. Ciam Pue Tio Han Leong memberitahukan. Kini tinggal satu jurus wajah Tau Liong Lokai merah padam saking penasaran, sebab tidak mampu merobohkan Tio Han Leong. Padahal kini tinggal satu jurus, bagaimana mungkin merobohkannya? Pikirnya sambil mengerutkan kening. Anak muda, engkau memang hebat sekali kita bertanding cukup sampai di sini saja, ujar Tau Liong Lokai dan menambahkan, Aku menepati janji, mulai sekarang aku tidak akan kemari menuntut balas lagi kepada Sin Kiam Tui Hun. Terima kasih, Ciam Pue Ucap Tio Han Leong sambil menarik nafas lega. Tapi, lanjut Tau Liong Lokai. Kita berdua harus bertarung, karena aku amat penasaran cuma bertanding. Sepuluh jurus Ciam Pue Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Tiada artinya kita bertarung. Bagaimana kalau aku mengaku kalah-mengaku kalah tidak bisa Tau Liong Lokai menggeleng-gelengkan kepala. Pokoknya kita harus bertarung. Kalau tidak, aku tidak akan menyudahi urusanku dengan Sin Kiam Tui Hun Ciam Pue. Tio Han Leong menghela nafas panjang. Kalau begitu, aku mohon kemurahan hati Ciam Pue. Tau Liong Lokai tertawa gelak anak muda, engkau sungguh sopan sekali ayoh. Mari kita mulai baik. Tio Han Leong mengangguk dan sekaligus mengerahkan Kiu Yang Sin Keng. Hati-hati Tau Liong Lokai mengingatkannya, lalu menyerangnya dengan dasyat sekali. Tio Han Leong menggelak menggunakan Tai Kekun, yang telah dicampur dengan ilmu Kian Kun Tau Lo Iemaka, sepasang tangan Tio Han Leong membuat beberapa lingkaran. Sin Kun Butek, bisik Yap Hai Peng. Apakah itu adalah ilmu Tai Kekun dari Butong Pei? Memang mirip, tapi, Gou Siang Kun mengerutkan kening, agaknya berbeda. Lagipula dia telah mengaku tidak punya perguruan, maka tidak mungkin dia adalah murid Butong Pei, heran gumam Yap Hai Peng. Sebetulnya siapa ayahnya? Ayah Yap Ceng Ceng menghampiri Yap Hai Peng. Wajah gadis itu tampak agak pucat. Apakah Han Leong akan menang? Entahlah, Yap Hai Peng menggelengkan kepala. Tau Leong Lokai berkepandaian tinggi sekali, sulit sekali bagi Han Leong memenangkan pertarungan itu, kalau begitu, Yap Ceng Ceng sangat mencemaskan Tio Han Leong. Apakah Tau Leong Lokai akan melukainya? Mudah-mudahan tidak sahut Yap Hai Peng. Menurutku, setelah Gou Siang Kun mengemukakan pendapatnya, Han Leong bisa bertahan, tidak akan kalah, kenapa engkau berpedapat begitu? tanya Yap Hai Peng. Sebab aku yakin, jawab Gou Siang Kun dengan suara rendah, Han Leong masih belum mengeluarkan seluruh kepandainya, tapi, Yap Hai Peng menggeleng-gelengkan kepala. Kepandaian Tau Leong Lokai tinggi sekali, Sin Kiam Tui Hun Gou Siang Kun tersenyum. Mari kita saksikan pertarungan itu. Sudah lewat puluhan jurus, tapi Tau Leong Lokai masih tidak dapat merobohkannya, memang sudah lewat puluhan jurus, namun Tau Leong Lokai masih tidak mampu merobohkan Tio Han Leong. Itu sungguh membuatnya penasaran dan terkejut. Ternyata Tio Han Leong mengeluarkan ilmu Siawim Leong Jau Keng untuk mengimbangi serangan-serangan yang dilancarkan Tau Leong Lokai. Ilmu tersebut adalah ilmu andalan Siawim Pei, tentunya membuat Tau Leong Lokai agak kewalahan. Anak muda tanya Tau Leong Lokai, engkau menggunakan ilmu apa Siawim Leong Jau Keng sahut Tio Han Leong dengan jujur? Apa Tau Leong Lokai terkejut? Engkau pasti murid Siawim Leong Keng poe Tio Han Leong tersenyum. Aku bukan huas lo, bagaimana mungkin aku murid Siawim Leong kalau begitu, siapa yang mengajarmu ilmu itu tanya Tau Leong Lokai sambil menyerang. Siawim Seng Tiang lo sahut Tio Han Leong sekaligus berkelit, kemudian mendadak balas menyerang dengan ilmu Kiu Impe Kut Jau. Ha'ah bukan main terkejutnya Tau Leong Lokai. Siawim Seng Tiang lo yang mengajarmu Leong Liao Kang ya Tio Han Leong mengangguk, lalu menyerang dengan ilmu pukulan Kiu Impe Kut Jau. Tau Leong Lokai tidak sempat mengelak, maka terpaksa menangkis dengan jurusin Leong Kat Hai, naga sakti keluar dari laut. Bla'am! Terjadilah benturan dasyat. Tau Leong Lokai terpental ke belakang beberapa langkah, sedangkan Tio Han Leong tetap berdiri tak bergeming dari tempat itu membuat para penonton terbelalak kagum, terutama Yap Ceng Ceng gadis itu pun bertepuk sorak dengan penuh kegembiraan. Guru, Yobun lihat segera menghampiri Tau Leong Lokai. Guru terluka tidak sahut Tau Leong Lokai sambil tersenyum getir. Hati pemuda itu baik, dia tidak melanjutkan jurus sandalannya. Kalau tidak melanjutkan, guru pasti sudah terluka parah Yobun Kya tidak menyaut. Tau Leong Lokai menghampiri Tio Han Leong. Ditatapnya pemuda itu dengan penuh perhatian talu bertanya. Anak muda, siapa ayahmu? Bersambung ke bagian 14.